Hai kali ini trouble terjadi di kendaraan Mitsubishi call TSS ya dari dimana kendaraan ini itu mogok di jalan dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan nanti ada yang hal yang tidak normal nah mobil ini berada di kilometer 93.127 jadi hampir terjadi penggantian untuk Timing Bell ya kalau Timing Bell itu penggantinya berkala setiap 100.000 km namun ini di 93.000 nah ini mogoknya ternyata itu dari kerusakan komponen yang berhubungan dengan Timing Bell jadi timnya tidak putus namun dari kerusakan laker tensionernya Coba kita lihat langsung di kendaraan mobil call TSS ini nah jadi ketika itu mobil mogok di jalan dan di stater terus sama drivernya kemudian kita storing dan ternyata setelah kita bongkar semua memang benar ya ini untuk radiator kemudian Timing Bellnya kita lihat itu tidak mutar clap jadi Timing Bellnya pasti apa nih ya tidak bekerja yang ternyata benar itu Timing Bellnya tidak putus ini Timing Bellnya dan itu adalah lakernya jadi di kilometer 93.000 itu sebentar lagi di kilometer 9 100.000 itu harus ganti Timing Bell namun di sebelum 100.000 di kilometer 93.000 itu lakernya sudah rontok nah ini terlihat ya sobat otomotif jadi untuk Timing Bellnya ini belum putus namun yang rusak duluan itu adalah lakernya nah biasanya yang sering terjadi itu malah kebalikan ya Timing Bellnya putus namun lakernya masih utuh kita lihat di sini nah ini lakernya nah jadi lakernya dari Tensioner ini itu juga diganti set ya jadi waktu ganti Timing Bell 100.000 diganti lakernya dan juga Timing Bellnya jadi satu set semua kadang ada yang dari pemilik kendaraan agar lebih awet atau lebih safety atau agar lebih pol hematnya ya pol murai jadi kadang itu ada yang diganti di emas ganti Timing Bellet Tokwai lakernya di pas lini jadi yang tengah sini itu biasanya ada tutupnya kemudian dilepas dan di pas lini ulang namun dari saya sendiri itu tidak rekomendasi karena lakernya memang itu butuh pelumasan tapi karena biasanya sudah umur jadi misalkan dilumasi kadang juga nanti pasti di ambrol ya apalagi lokasinya Tensioner ini di dalam mesin dan akibatnya fatal jika ini ambrol kemungkinan klep-klepnya ini akan bengkok nah ini yang putus tidak terjadi namun dari Tensioner yang ambrol jadi untuk para pemilik kendaraan call TSS L300 atau kendaraan apa saja yang masih ada menggunakan penggerak sistemnya dengan Timing Bell ya seperti ini itu jika ganti Timing Bell lakukan penggantian bersama Tensioner atau lakernya ini agar tidak terjadi Timing Bell baru tiba-tiba lakernya jadi ambrol demikian ya informasi mengenai Timing Bell di kendaraan Mitsubishi call test yang mogok karena lakernya ambrol bukan karena Timing Bellnya yang putus tapi lakernya ambrol oke jangan lupa like subscribe dan berikan komentar jika Anda mungkin belum mengerti atau ada pertanyaan lain sekitar atau seputar dunia otomotif kayak salam otomotif selamat menikmati